Halo, selamat datang kembali di iTech Live Di video kali ini kita mau bahas rekomendasi aksesori ya Ya, I know, sampai hari ini iPhone 16 dan iPhone 16 Pro memang belum resmi Nah, berhubung sambil nunggu generasi iPhone terbaru itu resmi Gue mau share dulu nih aksesoris-aksesoris rekomendasi Berhubung line-up aksesoris yang akan gue share dalam video kali ini Juga bisa untuk generasi di bawah iPhone 16 ya Baik itu iPhone 15, iPhone 14 Nah, aksesoris yang pengen gue share dalam video kali ini Ini brandnya dari Anchor Di antaranya ada Anchor MacGo Powerbank Lalu ada Anchor Zolo USB-C to USB-C Dan yang terakhir ada Anchor Zolo Charger Tiga aksesoris ini cukup krusial menurut gue Untuk dimiliki oleh setiap pengguna iPhone ya tentunya Karena ini menyangkut per-charging-chargingan gitu Jadi memang seharusnya tidak boleh sembarangan Harus emang yang bener-bener terpercaya ya untuk brandnya Jadi ya, buat kalian yang lagi cari rekomendasi aksesoris Baik itu kabel, wall charger, powerbank Ikut terus video nih Saya Indra, let's get started Alright, kita mulai dari Anchor Zolonya dulu nih Ultra Slim Magnetic Powerbank Dan ini 10.000 mAh ya Dan kalau kalian lihat di depannya Ini udah ada fitur Kitu ya Yang mana? Kalau aksesoris wireless yang make safe tentunya ya Kalau udah ada logo Kitu-nya seperti ini Lu bisa ngecas 15W secara wireless gitu Jadi ya lebih cepat aja gitu untuk chargingnya Dan di atasnya sini ada 4 iPhone 15, 14, 13, dan 12 series ya Karena iPhone yang pertama kali punya make safe itu startingnya dari iPhone 12 Dan of course ini juga bisa untuk iPhone 16 dan 16 Pro Jadi langsung kita buka aja di sini Oke Kita akan lihat setipis apa sih Ultra Slim Magnetic Powerbank dari Anchor ini Di sini udah ada Oh Well hello Oke Kita langsung buka aja dulu di sini Untuk plastiknya Oke sebelum gue bahas detailnya Gue mau lihat dulu dia dapetnya apa aja Ada manual book ya Anchor Go di sini sama kita dapet USB-C to USB-C cable guys Jadi sudah bonus kabel di sini Mantap sekali Ya seperti yang gue bilang tadi ya materialnya ini smooth banget Dia kayak pake matte finish gitu Very nice Terus di bagian dalamnya dia pake material kayak rubber gitu Jadi bener-bener smooth banget untuk bagian yang nempel ke iPhone kita Dan kalau kalian perhatiin nih di pinggir-pinggirnya sini Ini tuh ada metal framenya gitu guys Dari jauh sih looksnya kayak pake diamond cutting gitu ya Jadi membuat desainnya ini semakin keliatan premium aja gitu Karena ada kilauan-kilauan cahaya yang kepantul di metal framenya ini Sekarang coba gue tes tempelin ke iPhone 16 Pro gue di sini Kalau ditempel langsung apakah dia langsung nyala? Oh langsung charging ya di sini Jadi gak perlu dipencet pake tombol-tombol apapun Ini udah langsung nyala Dan di bawahnya ini ada indikator LED-nya Untuk menunjukkan sisa baterai di powerbank ini Dan untuk kekuatan magnetnya juga cukup kuat ini ya Nih gue pegang powerbanknya doang Coba sekarang gue pengen tes tanpa menggunakan casing ya kan Kita polosan apakah magnetnya juga sama kuatnya Oh iya ini kuat sih Ini kuat banget magnetnya Yang menarik dari Anker Maggo ini Katanya udah dilengkapi aerogel thermal ya Untuk di bagian luarnya ini Jadi gak akan kerasa panas gitu Saat lagi charging pake powerbank ini Dalam jangka waktu yang lama Karena iya Anker Maggo ini udah punya temperatur kontrol ya Jadi surface atau lapisan bodi di bagian luarnya ini Gak bakal melebihi sampai 40 derajat celcius kata Jadi bakal tetep adem dan tetep nyaman lah Kalau lagi pake iPhone kita dengan kondisi pake powerbank ini Untuk fitur-fiturnya seperti yang udah gue bilang tadi ya Ini udah Kicu certified Jadi bisa charging 15W secara wireless Atau pake MagSafe ya Kalau kalian pengen wired juga bisa ada colokan USB-C-nya di bawah sini Dengan kecepatan speed wired-nya di 30W Untuk estimasi pengisian dayanya 0-50% Ini hanya di 51 menit aja Dan kapasitas Anker Maggo ini di 10.000 mAh Yang berarti 1,8 kali Total tambahan daya untuk iPhone 15 Pro atau iPhone 16 Pro teman-teman Sangat rekomen banget buat kalian yang suka berpergian Suka traveling buat backup nih Jaga-jaga kalau misalnya iPhone kalian low battery Oke lanjut Anker Zolo Charger 30W ya Dan disini ada license SUV-nya nih Lower Temperature Mini Charger Dan seperti yang kalian lihat ya di atas sini Ini gak cuma bisa buat Apple aja Tapi bisa dipake untuk Samsung dan merk-merk brand lainnya Dan disini gue dapet yang warna hitam ya Kalau kita liat di belakang ini ada berbagai macam warna Ada putih, ada pink, ada biru Cuman ya good Gue lebih suka yang warna-warna hitam gitu ya Kita cek dulu what's in the box-nya Oke disini kita cuma dapet manualnya aja guys Gak dapet kabelnya disini Ini cute banget sih Sizing-nya juga compact banget Dan finishing-nya mantep sekali Dikasih made gitu Dan di bagian atasnya ini kayak dikasih gloss finish gitu Ada tulisan Anker Z juga Terus ada logonya nih IQ3 Karena udah power delivery 3.0 ya Dan ih ini compact banget sih Buat dibawa-bawa Seriusly? Nah sebelum gue bahas fiturnya Kita sekalian aja unboxing kabelnya nih Anker Zolo USB-C To USB-C cable Disini tulisannya Dirt resistant fast charging cable Sama ya for Apple, Samsung, and more Kita lihat kayak apa braidednya Oh nice, nice Wow Ya seperti yang sudah tertulis di packagingnya ya Ini braided material Dan ini cukup lentur ya Untuk kabelnya Jadi gak yang braided kaku banget Susah ditekuk Enggak Ini braidednya masih dalam kategori yang Sangat-sangat fleksibel Dan tentunya ya karena ini braided Udah pasti ini ya kuat lah Gak bakal gampang rusak ya harusnya Dan ini juga dirt resistant ya Jadi kalau kalian lihat gambar disini Kalau misalnya kabel kalian ketumpahan apapun ya Cairan segala macem Ini gak bakal nempel secara permanen gitu Apalagi kalau kalian beli yang warna hitam ini Jadi looksnya bakalan tetap clean Walaupun materialnya ini menggunakan braided seperti ini Untuk panjangnya ini 3,3 feet ya Semeteran lah ya Dan ini up to 240 Watt untuk chargingnya Ini gue suka nih yang kayak gini-gini Karena gak cuma buat bisa dipakai iPhone doang Bisa buat dipakai ngecas ROG LIX gue Atau iPad Jadi device-device yang emang butuh Watt yang tinggi ya untuk chargingnya Dan ini di ujung konektornya ya Kalau gue perhatikan secara detail Ini ada tulisan kecil banget 240 Watt designed by Anker Nice detail by the way Dan pinggiran konektornya ini Yang warna hitamnya ini dia Sizingnya di 5.8mm Tujuannya buat apa? Kalau misalnya temen-temen pake casing Yang lubang chargernya ini lumayan sempit Ini gak usah khawatir Karena pasti bakalan langsung bisa masuk Dengan casing apapun yang kalian gunakan Emang udah didesain seramping mungkin gitu Jadi gak bakal ada issue casingnya gitu Nah Anker Zolo USB-C ini Kita pasangkan dengan Anker Zolo yang charger ini Dan ini tinggal kita colokin aja kayak gini Dan tinggal kita colokin ke iPhone kita Dan dia langsung charging ya Jadi yang spesial dari Anker Zolo charger ini Dia tuh udah punya iSchool teknologi ya Yang mana ini adalah teknologi baru ya Khususnya untuk di Indonesia Dan Anker merupakan brand pertama yang ngebawa teknologi ini Untuk di dunia percargingan Apa sih bang iSchool teknologi itu? Ya apalagi kalau bukan temperatur Jadi pada saat iPhone kita charging Dengan menggunakan charger Anker Zolo ini Suhu pengisiannya itu bener-bener dijaga banget Sama wall charger ini Yang sekitaran di 11 derajat aja Yang mana ini lebih rendah ya Dari persyaratan berbagai standar internasional Dan udah mendapatkan sertifikasi Yang udah gue kasih lihat tadi di packagingnya Untuk jangka panjang ini sangat baik sekali ya Untuk iPhone kita Dan tentunya gak usah takut iPhone kita panas Atau amit-amit meledak gitu ya Karena memang di dalam Anker Zolo charger ini Udah ada banyak teknologi fitur-fitur Yang sudah dipersiapkan ya Untuk preventive high temperature Dan sebagian macamnya bisa terjadi Untuk pengisian dayanya ini Udah pake teknologi GAN 3.0 QC juga ya Untuk ngisi daya iPhone 15, iPhone 16 0-50% Cuma tembus di 26 menit Gak sampai setengah jam ya Ini udah oke banget sih ya Menurut gue buat sebuah wall charger Yang compact Stylis juga desainnya Dari Anker Zolo ini Oke produk-produk Anker yang udah kita bahas Dalam video kali ini Emang launchingnya itu baru di awal bulan Desember ini ya Dan untuk pricingnya Hmm ini menarik banget nih Untuk Anker Zolo charger ini Yang 30W Ini untuk launching price-nya di 180.000 rupiah ya Dan harusnya nanti kalau after launching price-nya Bakal menyesuaikan ya Nanti juga bakal tergantung di marketplace mana Yang mau kalian beli Dan untuk Anker Zolo charger USB-C to USB-C-nya Ini untuk launching price-nya di 70.000an Sebentar saya cek dulu Takutnya saya salah Ya bener Di 72.000 untuk launching price-nya Udah dapet kabel braided Sekuat ini Serapih ini Untuk finishing-nya Ini menarik sekali ya Wow Dan Anker Zolo untuk yang kabel Sama wall charger-nya ini Dua-duanya punya waranti 18 bulan ya Dan yang terakhir untuk Anker MacGo Powerbank Atau wireless charging powerbank 10.000 mAh ini Yang punya desain yang bener-bener premium banget looksnya Harga launchingnya itu di 949.000 Ya 950.000an lah Dan ya periode launchingnya itu Dari tanggal 2 Desember Jadi akhir tahun ini Buat kalian yang emang lagi cari Lagi hunting aksesoris-aksesoris Untuk iPhone kalian Atau buat device kalian lainnya Anker ini ya boleh banget lah Buat jadi salah satu referensi mungkin Untuk pelengkap aksesoris device kalian Untuk kalian yang pengen beli secara online Of course sudah tersedia juga di Marketplace Tokopedia Shopee, Blibli Dan TikTok Anchor Indonesia Silahkan di cek aja Atau gue sertakan juga di YouTube Shopping di bawah deh Biar gampang Cek deskripsi juga untuk info selengkapnya Mengenai produk-produk Anchor Dan ya terima kasih untuk Anchor Yang sudah mempercayakan kita Untuk nge-review produknya Ke penonton I Check Live Semoga video ini bisa membantu kalian Like and share this video Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax